Hai kita lanjut pada materi elemen dan split ya secara konsep elemen itu menambahkan sesuatu atau gambar ataupun berupa objek-objek ini bisa juga diambil dari green screen dan juga ada split yaitu menggabungkan dua sampai tiga video ya oke kita masuk dulu ke medianya disini kita ambil pada video pertama kita buang dulu untuk track yang kosong setelah itu teman-teman silahkan masuk di elemen seperti hal yang sama ya kita bisa memasukkan salah satu dari objek misalkan disini ada tulisan adventure kita klik saja satu kali kita tambahkan dan setelah itu bisa kita lihat disini kita play sudah ada untuk adventurnya ya kita coba edit klik saja dua kali pada elemennya setelah itu disini ada untuk video untuk color ini masih untuk pada elemennya sendiri kita coba bisa diperlihatkan ya supaya terlihat untuk perubahannya Oke iya kira-kira disini untuk warna disini teman-teman tidak terlalu berpengaruh ya karena memang ini adalah bentuk dari pektor ya tidak seperti kita menggunakan gambar atau video ya di sini karena pektor hanya beberapa warna kontras saja tetapi disini juga kita bisa menggunakan motion yaitu gerakan-gerakan kita bisa lihat salah satu kita pakai misalkan ini adalah jump in top yang berarti keluar dari bawah dan masuk ke atas ya kita coba diklik klik dan hasilnya teman-teman ya seperti itu itu istilahnya ini adalah gerakan-gerakan yang sudah menjadi preset dan tidak bisa kita rubah kembali ya karena memang ini di setting atau diberikan langsung oleh film war itu sendiri itu untuk elemen ada beberapa preset elemen disini bisa kita gunakan oke banyak dan juga kalau anda komputernya online Anda bisa mendownload tinggal diklik saja tanda downloadnya dan nanti akan hilang berarti ini pektor sudah bisa anda gunakan ya seperti itu ini untuk pektor-pektor yang berhubungan dengan web dan ini untuk pektor dengan hewan-hewan dan ini untuk air ya air itu augmented reality jadi kita memasukkan gambar-gambar yang sesungguhnya seperti nanti di pada keadaannya yang kita bisa lihat disini kalau kita di replay ada sebuah pesawat yang masuk di gambar dan pesawat ini pun tanpa background kalau bisa kita lihat pesawatnya tidak menumpang ya jadi air ya augmented reality untuk menempatkan lebih banyak teman-teman bisa menggunakan more stock ya di sini menggunakan akun dengan trial atau mencoba selama tujuh hari Oke kita lewat saja dulu jadi pada intinya untuk elemen itu hanya memasukkan sebuah objek atau sebuah set atau sebuah preset ke dalam sebuah video oke itu dan selanjutnya teman-teman kita masuk kepada split screen yaitu memasukkan dua atau memecah tampilan bisa menjadi dua atau menjadi tiga video caranya teman-teman kita bisa ditambahkan dulu kita buat dulu yang dua ya yang sederhana kita bisa lihat seperti ini ini caranya bisa tinggal kita drag saja atau kita kita diturunkan ke bawah Oke kita klik dulu lalu kita tarik dimasukkan ke angka satu dan selanjutnya oke kita lihat dulu dan kita masukkan ke nomor dua ya karena memang videonya disini sama teman-teman jadi terlihatnya sama saja tapi memang potongan-potongannya kelihatannya menjadi di split jadi dua video yaitu dua video tapi teman-teman juga bisa menggunakan lebih dari dua ya ada yang tiga ada yang empat ini tergantung dari kebutuhan saja dan kita coba menggunakan yang dua video ya seperti ini splitnya kita hapus dulu kita tambahkan dengan mode vertikal ya caranya teman-teman sama kita tinggal kita tarik saja seperti ini ini untuk ukurannya bisa kita setting ini untuk suaranya dan ini untuk beberapa setting-settingannya yang diatas seperti itu oke itu untuk eh split media atau memotong pada gambar menjadi dua atau tiga sesuai dengan kebutuhannya atau seperti kolase lah istilahnya seperti itu itu dulu sepertinya dari awal sampai akhir sudah admin diberikan beberapa video dan beberapa kesimpulan tinggal teman-teman bagaimana cara menggunakannya dalam sebuah project yang nyata karena fitur sudah kami berikan oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam rumah tutorial